Hai kapan libur syutingnya Manda enggak tahu hari Minggu masih tetap syuting buat ngejar lebaran katanya sih liburnya itu dua hari tanggal satu sama dua ya dua tiga empat Oh jadi tiga hari Tepis isu tak sedap Amanda Manopo dan Arya Saloka tercidup pelukan usai lebaran di lokasi syuting fans dibuat heboh Amanda Manopo kembali jadi sorotan saat aktingnya sebagai Andin dinilai sangat menjuai sampai-sampai tatapan Amanda Manopo pada Arya Saloka dalam satu adegan di sinetron ikatan cinta dinilai sangat menjuai bahkan sosiolog bernama Bunda Yani melihat Amanda Manopo seolah sedang menatap suaminya sendiri tak aneh jika netizen menilai antara Amanda Manopo dan Arya Saloka ada sesuatu yang spesial adegan Amanda dan Arya di atas tempat tidur pun kembali menimbulkan penilaian Quran baik adegan romantis ikatan cinta terbaru antara Amanda Manopo dan Arya Saloka lagi-lagi jadi perbincangan netizen ada adegan aksi cium kening di atas tempat tidur lagi-lagi menyeret istri Arya Saloka Putri N Bunda Yani pun meminta istri Arya Saloka Putri N tetap sabar dan tabah melihat sang suami dan reaksi netizen di media sosial dalam kanal video dari kanal YouTube and the star yang diunggah pada tanggal 1 November tahun 2021 Bunda Yani melihat gestur Amanda Manopo yang sangat dalam menatap tajam Arya Saloka hal itu dilihatnya sangat berbeda ketika Amanda Manopo dipasangkan dengan bintang sinetron lainnya Amanda Manopo diketahui cukup lama terjun di dunia akting dan pernah dipasangkan dengan Angga Yunanda bahkan Bastian Steel namun Bunda Yani melihat bersama Arya Salokala totalitas Amanda Manopo benar-benar sangat menjiwai Bunda Yani pada sisi lain melihat istri Arya Saloka Putri N yang terlihat cemburu pada lawan main suaminya kata dia semestinya Putri N tidak cemburu ketika Arya Saloka bermesraan dengan lawan mainnya hal itu kata Bunda Yani adalah bagian dari risiko pekerjaan suami dalam meniti karir di dunia hiburan seorang istri, Putri N, harusnya mendoakan karir pasangan kita maju dan yang penting terbuka, tapi rasa cemburu pasti ada, ucap Bunda Yani Bunda Yani pun kembali membahas bagaimana Amanda Manopo sangat total saat beradegan dengan Arya Saloka tatapan mata Amanda Manopo pada Arya Saloka terlihat hangat bahkan seperti di dunia nyata saat seorang istri menatap suaminya di sisi siandinya, Amanda Manopo pas bareng Arya Saloka itu seperti pasangannya sendiri, katanya Amanda Manopo mampu menampilkan tatapan yang memposisikan diri sebagai istri memadam sang suami Bunda Yani lantas memaklumi banyak penggemar yang baper dan hanyut dalam romantisme Andin dan Aldebaran wajar penonton terbius, karena kemesraan emang udah kayak sehari-hari aja kayak suami ke istri, katanya dengan totalitas Amanda dan Arya Salokala, rating ikatan cinta di RCTI terus naik dan mendapat tempat di hati penggemarnya yang justru dari beragam usia Yuk simak lagi berita terbaru yang kedua Glenca Cisara ikut terseret viral video Arya Saloka menciumi lengan Amanda Manopo Arya Saloka dan Amanda Manopo ramai dikabarkan selingkuh Dugaan kian kuat setelah video Arya menciumi lengan Amanda di dalam mobil yang sedang berjalan beredar di media sosial Video itu disebut-sebut diambil sendiri oleh Amanda Kapan direkam dan siapa yang menyebarkan? Melihat baju yang dikenakan Arya dan Amanda di video tersebut rupanya memiliki kesamaan dengan foto yang diposting Glenca Cisara pada tanggal 8 April 2021 Dalam foto tampak Arya dan Amanda jalan beriringan dengan Glenca dan Evan Sanders sambil tertawa bahagia Di bagian kolom keterangan foto Glenca menuliskan, berjuang sampai akhir, foto tersebut diposting di tengah protes pemirsa setia terhadap alur cerita ikatan cinta yang tak mengalami kemajuan berarti Kala itu cerita berkutat pada kelicikan Elsa yang selalu lolos atas kejahatan yang telah dilakukan terhadap Roy Alfahri, Vicky Alman Elsa yang diperankan oleh Glenca pada akhirnya dicinduk polisi dalam keadaan hamil Sontak postingan tersebut diserbu netizen Mereka menduga Glenca mengetahui hubungan gelap Amanda dan Arya Tak sedikit yang menyoroti kesamaan baju Arya dan Amanda dipostingan tersebut dengan video yang sedang viral Videonya sumpah bajunya mirip banget, cetus netizen Ini baju pas video viral itu, sahut netizen lain Bajunya seperti adegan di dalam mobil, kata netizen lain lagi Berarti beneran itu, bukan settingan Kasihan N sama anaknya deh, sebut netizen lagi Desakan untuk segera klarifikasi video itu, kian menguat Namun sampai sekarang baik Amanda dan Arya tak ada yang buka suara Arya sibuk dengan urusan lain semenjak cabut dari ikatan cinta Sementara itu Amanda sibuk syuting ikatan cinta Entah sampai kapan mereka membiarkan Namun semakin dibiarkan bisa berdampak kurang baik untuk citra mereka berdua Amanda dijuluki pelakor, Arya peselingkuh Terima kasih telah menonton!